Saya Irsan Pernafutra dalam program Morning Talk dari GK Invest Indonesia. Dan seperti biasa, pagi hari ini kita akan menganalisa pergerakan harga dari berbagai instrumen keuangan, mulai dari Euro-USD, GBP-USD, USD-Japanisien, kemudian harga minyak mentah, dan juga harga amas. Bagi teman-teman semua yang nanti mau request untuk analisa, silakan dibuka mikrofon ataupun nanti ketik di kolom chat. Terima kasih, Pak. Terlebih dahulu untuk teman-teman semua juga yang sudah hadir, baik dari Zoometing, kemudian dari channel YouTube GK Invest Indonesia, dan dari ruangan GK Invest, saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat pagi hari ini. Baik, saya langsung saja izin share screen untuk kita melihat data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan harga hari ini. hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022. Untuk hari ini, teman-teman, di sesi Asia memang belum ada data yang cukup penting yang dirilis. Tadi pagi hanya ada neraca perdagangan di bulan Mei untuk Australia yang pengaruhnya masih tergolong low sampai dengan medium impact. Nah, coba kita fokus untuk perdagangan Eropa dan juga sesi Amerika Serikat hari ini. Di sesi Eropa, nanti siang, ini akan ada data tingkat pengangguran di bulan Juni untuk kawasan Swiss yang akan mempengaruhi tentunya Swiss Spring. Kalau kita melihat untuk tingkat pengangguran, ini diprediksi ada pengurunan sebelumnya di angka 2,1% dan diprediksi untuk bulan Juni, ini menurun jadi 2%. Kita lihat untuk tingkat pengangguran di Swiss, jadi untuk teman-teman yang trading Swiss Spring dan pasangan ini perhatikan untuk tingkat pengangguran, jika datanya sesuai dengan ekspektasi atau lebih rendah lagi, ini akhirnya positif untuk pergerakan Swiss dan jika nanti datanya dirilis negatif atau lebih tinggi daripada 2%, artinya negatif untuk pergerakan Swiss. Kemudian di sesi Inggris ya, kalau kita melihat nanti juga ada beberapa data yang akan dirilis. Pertama ada data ITS harga rumah untuk bulan Juni, dan kalau kita melihat di sini angka sebelumnya di angka 1% ya, untuk bulan Juni, namun untuk forecast-nya ini belum muncul, ini belum ada prediksinya, namun untuk pengaruh berita ini saya lihat masih tergolong low sampai dengan medium impact, dan data ini nanti akan dirilis jam 1 siang atau jam 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Jerman, ini juga nanti siang, ada data produksi industri untuk bulan Mei. Nah untuk data ini pengaruhnya masih low sampai dengan medium impact, kalau kita lihat untuk data di bulan sebelumnya di angka 0,7% dan untuk bulan Mei di prediksi ada penurunan ya, untuk produksi industri di angka 0,4%. Dan sekali lagi teman-teman lihat, untuk rilisnya nanti, jika datanya lebih besar daripada 0,4% ini artinya positif untuk pergerakan euro, dan data lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan euro. Namun untuk data ini pengaruhnya masih low sampai dengan medium impact. Tentunya untuk euro ya. Kemudian selanjutnya, ini ada beberapa data dari Inggris juga yang akan dirilis jam 15.30 dengan produktivitas tenaga kerja. Namun untuk pengaruh dari berita ini saya lihat masih low impact ya. Dan artinya memang untuk di sesi Eropa nanti sore, siang sampai sore hari nanti, untuk data yang pengaruhi pergerakan harga, ini pengaruhnya masih low sampai dengan medium impact. Tidak ada data penting ya untuk nanti sore. Namun di sesi Amerika Serikat, kita lihat dulu di jam 19.15, ini ada data yang menjadi fokus pasar hari ini, yaitu perubahan tenaga kerja non-pemperol ya, jadi untuk bulan Juni. Nah, perhatikan teman-teman yang trading pasangan dolar ya, terutama juga yang trading gold ya. Untuk data ini pengaruhnya high impact nanti jika dirilis. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya, ini di angka 128 ribu, dan di kredisi ada peningkatan di angka 200 ribu. Nah, untuk data ADP ini, sekali lagi pengaruhnya sangat signifikan terhadap indeks dolar. Jadi teman-teman yang trading pasangan USD, dan juga emas, perhatikan untuk rilis datanya nanti jam 19.15. Nah, kemudian selanjutnya, ini juga ada data klaim pengangguran awal, jam 19.30. So, kalau kita lihat untuk data ini dirilis tiap minggu, untuk pengaruhnya juga saya lihat masih medium impact ya. Untuk data sebelumnya ini di angka 231 ribu, dan di prediksi ada penurunan dari klaim pengangguran di angka 230 ribu. So, teman-teman, ini juga menjadi fokus pasar yang nanti malam akan dirilis jam 19.30. Selanjutnya lagi ada data di Kanada ya, untuk PMI, untuk PMI bulan Juni, ini pengaruhnya saya lihat masih medium sampai dengan high impact. Namun, kalau kita lihat data sebelumnya, untuk indeksnya ada di angka 72, dan untuk forecast yang belum muncul ya, tapi teman-teman nanti yang trading Kanada, bisa diperhatikan untuk data ini, data PMI ini, jika nanti hasilnya bagus ya, di atas angka 72, ini artinya positif ya untuk pergerakan Kanada dan sebaliknya juga. Dan data yang terakhir yang akan dirilis hari Kamis ini adalah data inventory minyak mentah ya, ini juga data yang cukup penting, yang pastinya untuk data ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia ya, dan data ini akan dirilis jam 22. So, teman-teman lihat nanti untuk inventory minyak mentah dunia, atau persediaannya, jika persediaannya meningkat, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak naik ya, namun jika persediaannya menurun, maka sesuai dengan hukum supply demand ya, maka harga minyak berpotensi untuk turun ya. Saya pikir itu ya untuk ekonomi hari ini, jadi saya simpulkan bahwa fokus pasar akan terjadi pada sesi Amerika Serikat, nanti malam, terutama di data ADP, jam 19.15. Selanjutnya, kita coba lihat untuk teknikal analisanya ya, seperti biasa kita mulai dulu untuk analisa mother of currency, indeks dolar. Indeks dolar dalam dua hari terakhir, ini sudah mencapai level tertingginya baru, selama beberapa puluh tahun, bahkan kemarin sempat menyentuh level tertinggi di kisaran 107.1. Ini adalah harga tertinggi atau level tertinggi indeks dolar ya, kalau kita berkaca dari tahun 2002, jadi hampir 20 tahun. Saya buka time frame weekly ya, ini teman-teman bisa lihat, jadi untuk levelnya sekarang di 106, 107, ini merupakan harga tertingginya pada tahun 2002. Jadi, sudah 20 tahun baru ketemu level tertingginya lagi di tahun 2022 ini. Nah, kalau kita melihat dari time frame lebih kecil, di time frame 4 jam, bahwa jelas indeks dolar ini, kategorinya adalah masuk ke strong bullish, artinya memang pergerakan indeks dolar masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Setelah kita berkaca pada gelombang-gelombang tertinggi di tahun 2002, 20 tahun yang lalu, maka saya lihat target kenaikan indeks dolar ini masih berpotensi berlanjut ya, sampai ke level 108. Ini adalah rings yang masih cukup kecil ya, untuk dicapai apalagi sekarang sudah mendekati level 107. Dan memang secara fundamental ya, yang mempengaruhi penguatan dari indeks dolar ini adalah rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga Amerika Serikat di akhir 2022 ini di angka 3,4 persen. dimana kita tahu sekarang suku bunga Amerika Serikat ini di angka 1,75 persen ya, ada kenaikan 0,75 persen di bulan Juni lalu, dan di prediksi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, untuk bulan Juli ini juga di prediksi akan ada kenaikan suku bunga lagi. Nah makanya indeks dolar sampai dengan hari ini masih dalam trend kenaikan ya, dan mungkin akan berlanjut terus ya, kalau memang target atau rencana The Fed itu menaikkan sampai dengan 3,4 persen sampai di akhir tahun 2022. Jadi kita lihat ya, sampai berapa kenaikannya nanti, pasti untuk hari ini ada potensi untuk indeks dolar ya naik sampai ke level 108, setidaknya sampai besok. Karena besok juga ada data pukti, data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang memperol dan tingkat pengangguran, itu mungkin data tersebut akan mempengaruhi atau menjadi trigger untuk kenaikan indeks dolar ya, untuk minggu ini. Sekali lagi, untuk target ini kan 108, yang menjadi resident terdekat, dan untuk support ya teman-teman bisa lihat, untuk level tertinggi sebelumnya ini ada di kisaran 105.5 ya, ini adalah harga tertinggi beberapa waktu yang lalu, katanya tanggal 15 Juni dan tanggal 30 Juni yang sudah berhasil di breakout. So ini range dari indeks dolar hari ini, level support untuk tahanan bawah ada di kisaran 105.5, dan untuk resisten ada di kisaran 108. Untuk trend, sekali lagi, indeks dolar masih kuat untuk naik atau menuju ke level resisten. Ya, seperti itu ya untuk indeks dolar, kita langsung coba analisa untuk forex ya, terpasangan mata uang. Kita mulai dulu, untuk analisa Euro-USD. Ya, Euro-USD pagi hari ini, panjang dari kemarin ya, sudah mencapai level terendahnya lagi juga di tahun ini, di tempatnya di kisaran level RIT 1.0200 ya. Nah, ini adalah RIT baru, RIT perendah baru tahun 2022, di mana kalau kita melihat memang pergerakan Euro-USD ini berlawanan ya, dengan pergerakan indeks dolar tentunya, karena memang pasangan ini adalah pasangan Euro-USD. Jadi, kalau dolar berkuat, ya Euro-USD pasti turun ya. Dan kalau kita melihat, untuk level sekarang sudah masuk ke level terendah, dan coba kita flashback dulu ya, dari time frame weekly, kita coba lihat, untuk support-support selanjutnya, atau target penurunan selanjutnya ya. Kalau kemarin, pergerakan harga masih tertahan pada level 1.0350, juga adalah tahanan pada tahun 2016, namun beberapa hari yang lalu sudah berhasil di-breakout, namun ini sudah berhasil di-breakout, maka kita bisa simpulkan bahwa Euro akan menuju ke level support selanjutnya. Oke, kita coba cari ya. Nah, ini juga sama. Kalau kita melihat level terendah di kisaran RIT 1.0200 ini pernah kerjadi juga di tahun 2002. Jadi, ini adalah harga terendah selama 20 tahun terakhir untuk Euro-USD. Dan kalau kita lihat, teman-teman, dari gelombang-gelombang di tahun 2002 yang lalu, ini time frame weekly sekali lagi, untuk target penurunan, kalau saya lihat ini masih ada potensi Euro-USD turun sampai ke level ini ya. Wow, di level 0.9860-an ya. Coba lihat ya, kalau kita mengacu pada gelombang terendah di tahun 2002. Oke, kita perbesar lagi. Time frame weekly di sini ya. Kita bisa melihat ini support-nya. Tidak ada tanggal 2 Desember 2002, di kisaran RIT 0.9850-an. Jadi, setelah level 1.0350 tadi di breakout, maka target penurunan adalah di kisaran RIT ini ya. Ini juga bisa. Bisa kita jadikan level support ya. Ini resistance ya. Resistance di tahun 2002 ini. Ada 2 resistance, Tepatnya tanggal 15 Juli dan tanggal 25 November ya. Ini di kisaran RIT 1.0150-an. Ya, jadi ini ya. Kalau kita melihat, ini adalah support yang paling dekat di harga sekarang. Jadi, kita coba balik lagi nih. Untuk lihat target penurunan yang... Ya, seperti di sini ya. Oke, untuk sementara memang Euro-USD masih tertahan ya. Di level resistance tanggal 15 Juli 2002. Nah, ini ya. Jadi, tadi sudah kita tandai. Dan tertahan nih. Sekarang pergerakan harga belum melanjutkan penurunan ya. Masih tertahan di level ini. Namun, jika nanti level 1.0150 berhasil di breakout, maka ini targetnya ya. Karena nggak ada support lagi tuh di area antara 1.0150 sampai dengan 0.9870-an. Jadi, kita lihat ya. Cara trend hari ini untuk Euro masih berpotensi untuk turun ya. Dari trend besarnya turun, kemudian kalau saya tarik lagi garis downtrend line dari tanggal 28 Juni ke tanggal 4 Juli kemarin, trend kecilnya juga turun ya. Artinya memang strong biris ya. Untuk pergerakan dari Euro-USD ini. Ya, seperti ini ya. Pakai time frame 4 jam. Dan ya, ini support terdekatnya. Masih menahan ya. 1.0150 di mana ini masih menjadi support sementara untuk Euro-USD dan untuk level rest stand, teman-teman bisa lihat area support kemarin. Yang sudah berhasil di-breakout di kisaran 1.0350 ini sudah berubah fungsi ya. Dari sebelum yang support harga menjadi rest stand. Jadi, kalau kita melihat untuk rest stand kuatnya adalah di kisaran level ini ya. Untuk teman-teman ngambil peluang dari Euro-USD karena memang trendnya turun, maka ya posisi idealnya adalah posisi sell. Teman-teman silakan cari posisi sell. Tapi, saya tidak merekomendasikan di harga sekarang. Karena sekali lagi, harga ini adalah harga terendah. Jadi, lebih baik kalau teman-teman mau sell, tunggu pergerakan retrace ya. Atau terjadi koreksi positif, paling tidak sampai ke level ini ya. 1.0350-an. Karena ada dua rest stand yang menahan. Pertama, rest stand dari down trend line dari sejuruh ini. Dari trend kecilnya ini. Yang kedua adalah garis rest stand dari support yang sudah berubah fungsi di rest stand harga. Jadi, di sini adalah kisaran rest stand kuatnya untuk Euro-USD. Jadi, teman-teman bisa sell di situ. Tunggu pergerakan harga retrace, baru boleh sell ya. Itu untuk strategi. Untuk posisi buy ya, ada dua skenario ya. Kalau teman-teman mau buy, boleh. Selagi pergerakan harga masih di atas 1.0150. Tapi, kalau sudah lewat dari level ini, ya harus pakai manajemen resiko ya. 30-50 pip, teman-teman harus buang posisi buy-nya. Karena sekali lagi, posisi buy adalah posisi yang berlawanan dengan trend besar atau kontra trend. Jadi, sangat beresiko kalau teman-teman tidak pasang manajemen resiko untuk posisi buy. Jadi, harus diterapkan untuk stop loss bagi teman-teman yang ambil posisi buy. Pertama, sell juga harus pakai stop loss. Namun, karena memang trendnya turun, maka stop loss-nya nanti teman-teman bisa atur ya di atas resisten-resisten. ini untuk euro USD ya. Kita lanjut ke GBP USD. Oke. Ya, sama seperti euro ya. Untuk sterling juga tahun ini mencapai level trend baru lagi. Kalau kita lihat, di tanggal 6 Juli kemarin ya, sempat untuk GBP ini atau sterling ini turun sampai level 1,1890. Ini terendah kemarin dan juga termasuk tahun ini dan masih tertahan ya di level terendah tersebut. So, kalau kita lihat dari trend besar ya, dari garis downtrend line memang untuk sterling ini tertekan ya oleh penguatan USD. Dan, kalau saya melihat potensinya juga sama seperti euro yang besar untuk trend penurunan masih akan terus berlanjut ya. So, kalau kita berkaca pada jangka waktu sebelumnya saya buka time frame satu hari ya maka harga trend ini pernah terjadi juga pada tanggal 27 Maret tahun 2020. Jadi, dua tahun yang lalu. Ada historical harganya. Nah, kalau kita melihat gelombang trend pada tahun 2020 maka untuk target penurunan ya dalam jangka waktu yang panjang menengah sampai panjang untuk sterling ini ada di kisaran 1,14 1,1440 ini gelombangnya. Coba teman-teman perhatikan. Sebelumnya ada gelombang trend di sini di 1,2080 tapi sudah jelas di pick out ya. Jadi, setelahnya kita bisa lihat gelombang selanjutnya yang terendah adalah di kisaran ini. Yes, jadi untuk sterling kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunan ditambah lagi jika memang indeks dolar ini terus mengalami kenaikan. Oke, sekali lagi target penurunan ada di kisaran 1,1420 kalau kita berkaca pada tahun 2020 gelombang terendahnya. Namun sekarang atau hari ini untuk support terdekatnya ada di kisaran harga terendah pada tanggal 6 Juli kemarin itu ada di kisaran 1,1880. jadi, selagi masih tertahan di atas level support ini masih ada potensi untuk sterling ini terkoreksi positif. Kalau level terendah 1,1880 berhasil di break out lagi maka terjadi penurunan yang lebih dalam untuk sterling. Begitu ya. Untuk support harganya untuk resistance kita bisa lihat dari garis downtrend line ini trend besarnya ini bisa jadi acuannya sebagai area resistance yang paling signifikan. Kalau kita melihat di sini 1,2160 adalah resistance yang paling signifikan untuk sterling saat ini. Karena pertama ini ada gelombang tertinggi pada tanggal 3 Juli kemarin harga tertingginya ditambah lagi garis downtrend line. Kalau teman-teman mau cari posisi sell karena memang trendnya turun silakan tunggu pergerakan harga terkoreksi positif dulu sampai dekat atau di area level 1,2160. di kisaran ini. Teman-teman tunggu di sini dulu. Itu ya. Ini untuk sterling. Jadi untuk hari ini pergerakan masih berada di level support jika memang dolar kembali naik saya pikir untuk sterling, euro, ataupun mayor pair yang lain yang berhadapan dengan dolar pasti akan tertekan juga hari ini. Kita melihat pergerakan selanjutnya yang jelas sekarang pergerakan berada di support harga saya belum rekomendasikan juga teman-teman mau ambil posisi sell walaupun trendnya turun jadi sekali lagi kalau teman-teman mau sell sterling lebih baik tunggu pergerakannya terkoreksi positif. Yes, posisi buy pasti boleh selagi pergerakan harga masih di atas 1,1880. Boleh buy di sini di harga rendah ini. Tinggal manajemen risikonya mesti ketat ya. Artinya di bawah 1,1880 harus dipasang stop loss karena kita counter trend kalau ambil posisi buy. Seperti itu ya untuk sterling dan ini ada komentar dari YouTube selamat pagi Pak Saferius Sunny selamat pagi juga kemudian ada request dari Pak Ranggi Putra goldnya Pak dan Ibu Agustin Medekawati juga gold dan ada Pak Weng-Weng Euro USD tadi sudah Pak ya silakan kembali beberapa menit yang lalu untuk analisa Euro oke habis ini kita coba analisa untuk komoditas ya 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 dapat Lee Keng Hong request oil baik kita coba analisa untuk komoditas komoditas yang pertama adalah minyak mentah dunia dan selanjutnya baru ke harga emas ya sabar untuk emas pasti udah ditunggu-tunggu udah 2 hari turun terus ya sekarang kita ke minyak mentah dulu ya ya untuk minyak mentah pagi hari ini berada di harga 99 dolar per barrel ya sempat kemarin kemarin tepatnya ini mencapai level terendah di kisaran harga 95 ya dan memang kemarin juga sudah saya analisa bahwa ada potensi pergerakan harga minyak turun sampai ke level tersebut ya karena sekali lagi memang kalau kita melihat secara teknikalnya pergerakan harga minyak ini masuk ke kondisi downtrend dan sempat saya gambarkan pola pola yang terbentuk ada chart 4 jam di OL ini adalah pola falling which di sini teman-teman bisa lihat dari gelombang tertinggi pada tanggal 14 Juni 2022 kemudian tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 4 Juni kemarin kalau kita garis tarik garis dari atas ke bawah maka jelas ya terbentuk garis downtrend lainnya ditambah kalau kita tarik juga dari gelombang terendah pada tanggal 1 Juni kemudian tanggal 22 Juni maka akan terbentuk juga garis downtrend lain seperti ini dan ini bisa menjadi acuan untuk area support nah ini jelas ya ini polanya pola yang berpotensi bakal muncul untuk pergerakan harga minyak nah ini polanya kalau saya kasih panjang seperti ini falling which ya dan jelas kemarin setelah menyentuh resisten pergerakan harga menyentuh juga level support dari garis downtrend lain pada pola racing falling which ini ditambah lagi level 95 ini merupakan level support atau gelombang terendah pada tanggal 25 April jadi ada 2 support yang menahan di angka atau di harga 95 dolar per barrel jadi untuk saat ini ya dari pola falling which yang terbentuk maka memang jelas support harga dari minyak ini ada di kisaran level 95 dan disini ya sudah terbentuk candle doji ya ada dragonfly disini artinya memang sellernya sudah mulai melemah so kita ngeliat ya kalau nanti ada konfirmasi dari candle candle buyer candlestick bullish yang volume nya cukup tinggi ya apakah candlestick long bullish atau bullish engulfing ya di kisaran level support ini teman-teman bisa ambil posisi buy bisa ambil posisi buy jadi kalau kita mengacu pada garis pada pola apa namanya falling which ini maka kenaikan bisa berpotensi sampai level 94 dan 4 ini kita lihat dari garis downtrend line pada resisten pola falling which ditambah juga gelombang terendah atau support harga pada tanggal 30 Juni yang sudah berubah menjadi resisten jadi kalau memang pola ini valid maka ada potensi untuk harga minyak naik ke level ini selanjutnya nanti kita lihat lagi apakah akan terjadi fullback lagi ke bawah yang jelas kita tunggu konfirmasi di level support-support harga ini selagi pergerakan masih di atas 95 93 juga 93 juga support harga kalau kita lihat juga ada gelombangnya gelombang yang cukup jelas juga di tanggal 11 April 15 April level 93 ini menjadi support kuatnya juga untuk minyak mentah jadi selain 95 93 juga support harga artinya apa selagi pergerakan masih di atas level 93 masih ada potensi untuk pergerakan per koreksi positif gitu ya tapi kalau sudah lewat dari 93 maka pergerakan akan bermain di level yang lebih rendah lagi mungkin akan masuk ke level 80-an kita lihat untuk pola ini teman-teman boleh screenshot atau bisa digambarkan pola ini pada metatradernya masing-masing di time frame 4 jam jadi sekali lagi untuk pergerakan harga tunggu konfirmasi jika nanti terpentingan berstik bulis yang cukup signifikan bodinya teman-teman boleh buy atau selagi pergerakan harga masih di atas 93 teman-teman masih boleh buy tinggal cari harga terbaik aja 95 94 atau 96 di pisaran itu masih boleh buy jadi kita acu aja pada gelombang-gelombang terendah dari support pada pola falling wage dan untuk sell saya rekomendasikan di atas jadi tunggu dulu walaupun sekarang sudah pecah level psikologis 100 dolar per barrel tapi karena memang kita melihat pergerakan masih berpotensi untuk pullback ke atas retrace ke atas jadi saran saya untuk teman-teman yang mau sell sell aja atau tunggu aja pergerakan di pisaran resistan ini di 104 104 dolar per barrel ini jadi area sellnya untuk saat ini jangan lupa juga nanti malam ada inventory minyak mentah jam 10 waktu Indonesia Barat jadi teman-teman juga perhatikan untuk rilisnya nanti baik ini juga ada request Sri Artono gold baik ini banyak banget yang minta gold ya jadi kalau untuk oil kesimpulannya tadi ya masih ada potensi untuk pergerakan retrace atau koreksi positif ke atas ya level 104 ya itu resistennya syaratnya jangan sampai lewat level 93 kalau memang pola ini valid ya kalau polanya valid dia akan retrace ke atas kita lihat nanti ya kita ke PR yang terakhir untuk gold ini banyak yang request karena memang dalam 2 hari terakhir 3 hari terakhir bahkan ini mengalami penurunan yang cukup dalam ya ya secara fundamental memang kalau kita melihat emas ini terpengaruh oleh penguatan dolar yang memang dimana The Fed akan menaikkan suku bunga di akhir tahun 2020 sampai dengan level 3,4% yang sebelumnya hanya di kisaran 2,5% sudah naik jadi 3,4% targetnya rencananya yang menekan pergerakan harga emas sampai dengan saat ini ditambah lagi untuk bulan Juli ini nanti akan ada pertemuan lagi FOMC yang berpotensi juga menaikkan suku bunga hampir sama seperti bulan Juni di kisaran 0,75% jadi itu yang membuat beberapa hari ini gold memang secara pergerakan turun untuk alam ditambah kalau kita melihat secara teknik kalian jelas bahwa pergerakan harga emas ini gold ini dibawah dari garis downtrend light teman-teman bisa lihat garis biru yang sudah kita buat dari beberapa waktu yang lalu jelas pergerakan harga berada di bawah garis tersebut dan memang secara trend turun kemarin memang sempat harga emas ini tertahan pada level support di level 1785 namun di tanggal 5 Juli kemarin berhasil di check out level tersebut sehingga menekan lagi pergerakan harga emas sampai dengan pagi hari ini di level 1745 dolar per troy ounce kalau kita melihat dari gelombang-gelombang rendah sebelumnya kita mengajukan ada gelombang rendah sebelumnya teman-teman pasti pengen tahu kemana sih pergerakan atau penurunan harga emas jadi teman-teman bisa lihat itu gelombang rendah pada tanggal 29 September 2021 maka inilah support yang paling dekat untuk emas saat ini 17 harganya 17.20 kisaran ini jadi kita mengasuhnya pada gelombang ini saya perbesar lagi secara lebih jelas bisa lihat juga di grafiknya 29 September 2021 disini bisa perbesar ini gelombangnya nah ini ya ini gelombangnya 29 September 2021 kalau kita melihat sebelah kanan harganya di kisaran 17.21 nah ini supportnya atau target penurunan untuk emas dalam waktu yang dekat kalau kita melihat dari pergerakannya memang lebih cenderung untuk pergerakan harga emas ini turun ya masih turun ke level tersebut nanti tinggal kita lihat nih di level 17.21 apakah ada rejeksi dari bayar jika memang terjadi rejeksi dari bayar di kisaran level ini 17.21 17.22 ini artinya ada potensi untuk harga emas terkoreksi positif ya tapi kalau tidak ada ya maka kemungkinan besar akan ketemu nih level terendah baru lagi di bawah 17.20 karena tadi ya suku bunga di predisi bakal naik artinya setiap pertemuan depet yang akan datang itu bakal ada potensi kenaikan lagi dan itu akan menekan pergerakan harga emas oke untuk di time frame 1 jam tadi untuk gambaran atau time frame yang lebih luas targetnya 17.21 dalam waktu yang dekat kalau kita melihat untuk resisten ya jelas ya 17.85 ini masih bisa kita gunakan sebagai resistennya resisten yang paling signifikan karena sudah menahan beberapa kali dan berhasil di breakout jadi ini akan menjadi selain dari support yang kuat sebelumnya sekarang sudah berubah menjadi resisten yang sangat signifikan 18.85 dan untuk di time frame 1 jam ya di time frame 1 jam kalau kita melihat di hari ini ya di time frame 1 jam ya ya kemarin memang sempat harga emas ini perkonsolidasi di kisaran level 17.66 17.66 17.63 kemudian juga sempat 17.70 jadi dari time frame yang lebih kecil kalau saya lihat dari pola ini ya maka ini adalah area demand atau resisten yang paling dekat ya untuk harga emas di time frame 1 jam jadi masih ada potensi untuk pergerakan ini perkonsolidasi positif dan kalau saya tarikan downtrend line dari gelombang tertinggi pada tanggal 4 Juli ke tanggal 6 Juli maka seperti ini ya ya maka seperti ini polanya kurang lebih seperti ini maka kalau kita melihat dari garis ini jelas bahwa pergerakan harga emas masih kuat turun ya dan resisten terdekat ada di kisaran garis downtrend line ini juga sama dengan beberapa konsolidasi harga kemarin ya di kisaran 17.60 kalau kita melihat dari pergerakan ini maka saya simpulkan untuk resten yang paling dekat untuk emas ada di kisaran 17.60 17.60 sebagai resten terdekat dan untuk support harga yang paling dekat ada di harga terendah kemarin ya di kisaran 17.32 jadi ini ya jadi ini untuk range kecilnya untuk support resten yang paling dekat dan yang paling signifikan tadi ya di time frame 4 jam jadi kalau teman-teman suka melihat time frame lebih besar ini lebih bagus ya karena akan lebih signifikan untuk support dan resistennya jadi kalau kita mengecu pada time frame 4 jam 17.21 adalah support yang paling signifikan saat ini untuk harga emas jadi tahanan bawah yang paling signifikan adalah di 17.21 kemungkinan juga akan menjadi target penurunan kalau saya lihat kalau nggak hari ini besok apalagi kalau ditambah dengan data kerjaan Amerika Serikat yang positif ini akan menekan lagi pergerakan harga emas namun kalau ada koreksi positif ya ya teman-teman bisa lihat 17.85 ini yang paling signifikan nih walaupun masih sangat jauh dari level sekarang hampir 40 poin ya dari pergerakan sekarang ini cukup jauh tapi kalau teman-teman bisa melihat dari apa namanya flag ya kemarin ini area konsolidasi kemarin maka 17.60 sampai dengan 17.70 ini juga menjadi area tahanan atau area supply ya untuk pergerakan harga emas jadi kalau teman-teman mau ambil post sell ini untuk rekomendasi tradingnya ya karena memang trendnya turun tunggu pergerakan naik ya sampai ke atau di level 17.60 17.60 sampai 17.70 disini bisa teman-teman apa namanya tetapkan sebagai area sell disini ya dan kalau untuk area baik ya saya juga menyarankan tunggu lagi di bawah 17.21 jadi area support yang paling signifikan jadi area sell yang paling kecil itu di level tersebut ya kalau teman-teman mau ambil sorry positive buy dan kalau teman-teman mau ambil positive buy juga di kisaran harga 17.40 boleh gak ya boleh aja tapi sekali lagi stop lossnya harus ketat ya paling tidak di bawah harga terendah kemarin di bawah 17.32 itu stop loss positive buy yang agresif karena itu melawan trend melawan trend besar seperti itu ya jadi ini gambaran besarnya untuk harga emas masih berpotensi turun sampai ke level 17.21 jadi teman-teman tinggal cari area terbaik untuk ambil posisi sell kalau yang mau ngikutin trend besar atau kalau mau counter trend 17.21 adalah area buy terbaiknya seperti itu ya jadi secara fundamental dan secara teknikal harga emas masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan kayaknya seperti itu Bu Sri ya kemudian juga teman-teman yang lain Bu Agustin ya dan Pak Putra seperti itu untuk analisa emasnya semoga bermanfaat dan saya buka sesi tanya-jawab ya silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya baik dari Zoom dari channel Youtube atau dari ruang GK Invest dibuka mikrofonnya kemudian disebutkan namanya dan asal-kotanya ya silahkan jika ada pertanyaan atau ada request request untuk analisa instrumen keuangan silahkan dibuka mikrofon atau diketik di kolom chat oke ada pertanyaan dari Pak Mulia Segara ya untuk euro yen oke untuk euro yen kalau kita lihat kemarin dari beberapa bulan terakhir memang euro yen ini bermain pada pola rising width ya ini pola segitiga yang menanjak teman-teman lihat perhatikan polanya nah namun tertahan ya kalau kita melihat level tertingginya dalam beberapa waktu terakhir itu di kisaran 144.1 ada 1 2 3 resisten yang menahan atau terjadi pola triple top disini setelah menyentuh level resisten ya teman-teman bisa lihat tempat terjeksi di kisaran level support dari pola ini ya pola rising width namun hanya sampai ke 142 level apa namanya retrace-nya dan selanjutnya pergerakan mem-break out dari pola rising width ini maka untuk euro yen kalau saya lihat ini penurunan masih berpotensi berlanjut ya kalau kita melihat dari gelombang ini disini Pak Pak Mulia ya yes disini ini time frame 4 jam yang saya pakai maka ada potensi untuk euro yen kembali turun sampai ke level 136.8 disini Pak kita mengacu pada gelombang di tanggal 30 Mei 2022 sekaligus juga ini ada resisten 17 Mei dan A24 Mei jadi dari pola rising width yang sudah di break out maka ada potensi untuk pergerakan dari euro yen ini turun disini ya kalau saya gambarkan garis downtrend lain seperti itu ya resistennya ya jadi kalau pola rising width sudah break out saya hapus disini ya dan sekarang ini kita lihat bisa lihat pola ini pola penurunan untuk saat ini untuk support terdekat sekali lagi di 136.9 dan untuk resisten bisa dilihat dari karis downtrend lain-lain ini di kisaran 140 jadi potensi untuk retrace ya retrace ke sini selagi pergerakan harga di atas 136.8 masih ada chance untuk pergerakan euro yen naik sampai ke level 140 namun jika level ini berhasil di break out lagi 136.8 berhasil di break out maka target penurunan bisa ke level 135 sampai dengan 133 ya seperti itu ya pak mulia ya secara pergerakan masih berpotensi untuk turun ke level support 136.8 untuk hari ini semoga membantu pak ini juga ada request dari Pak Ranggi Putra ya untuk euro ausi baik coba lihat ya euro ausi di time frame 4 jam oke kalau kita melihat dari kondisi candlestick kondisi seller di pasar juga masih cukup baminan ya pak ya di hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan kalau saya lihat untuk euro ausi ya dan kalau saya tarik garis downtrend line dari harga tertinggi seperti ini polanya nanti saya terangi dulu ya disini ya ini polanya maka untuk target penurunan adalah di gelombang terendah pada tanggal 15 Juni jadi kisaran level ini ya akan menjadi support harganya di reach 1.4860 pak jadi ini adalah target penurunan dan sekaligus juga support terdekat ya untuk euro ausi jadi untuk hari ini pak untuk euro audi atau ausi masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke level 1.4860 ya dimana resisten terdekat ada di kisaran level 1.5040 seperti itu pak oke pak mulia segera makasih banyak juga pak itu ya pak putra ya semoga membantu analisa dari euro dan ausinya baik teman-teman yang lain ada pertanyaan atau request silahkan dari ruang GKNvest oke USDJP Jepang ya yes saya lupa Jepang ya tadi karena banyak yang minta langsung oke jadi dari pergerakan Yen Yen beberapa hari ini masuk ke fase konsolidasi dimana level tertinggi selama tahun 2022 ini ada di kisaran 136.6 dan level support dalam beberapa bulan terakhir ada di kisaran 134.4 ini level konsolidasi harganya dan kalau saya lihat untuk saat ini Yen masih berpotensi ya untuk bermain pada pola ini dan kecederungannya adalah menuju ke resisten saya berkaca pada melihat dari pola candlestick bullish yang sudah muncul di time frame 4 jam di beberapa waktu yang lalu disini ya jadi bayarnya sudah cukup dominan disini tanggal 6 Juni tanggal kemarin ya dan saya bisa menyimpulkan dari pergerakan ini bahwa Yen masih berpotensi melanjutkan kenaikan paling tidak sampai ke level resistennya lagi atau sampai rate yang paling tingginya 136.6 itu target kenaikan untuk supportnya 134.5 masih menjadi tahanan bawahnya lagi pergerakan harga masih bermain di dalam pola ini dalam range ini maka masih masuk fase konsolidasi namun jika nanti resisten yang di breakout artinya trend kenaikan berlanjut atau support yang di breakout maka jadi koreksi yang lebih dalam kalau kita lihat nanti untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 133 untuk saat ini sekali lagi fase dari USDN masih konsolidasi kecenderungannya ke atas ke 136.6 seperti itu gitu ya bukere ya untuk pagi ini saya lihat pergerakan masih akan flat mungkin data ADP nanti malam juga akan mempengaruhi pergerakannya kecenderungannya saya lihat flat ke atas turun sebelumnya ya makanya saya bilang ini kelihatannya akan masih tetap pasennya konsolidasi flat mungkin akan ada tekanan bayar dengan seller kisaran harga sekarang namun kisenderungannya lebih ke atas gitu sel gini kalau posisi sel saran saya di bawah 136 ya karena 136 itu masih resistennya cari harga terbaik aja mendekati 136.6 boleh gak sell boleh bawa level tersebut tapi kalau udah lewat mesti manajemen resiko karena trend besar dari Ian ini naik kalau kita sell berarti convert trend ya makasih juga Pak Sri Hartono ya Pak Sri Hartono makasih banyak juga semoga membantu anggesannya tadi oke ada pertanyaan lagi teman-teman oke dari zoom saya lihat ya oke saya sampah dulu untuk teman-teman semua yang sudah hadir dari zoom ada beberapa peserta ya 18 ada Pak Yogi kemudian disini mungkin ada Pak Risky juga ada Pak Hadian Pak Hadian Purnama Bu Anggi Cahyati Bu Eka kemudian Bu Eunike Petelus ya Pak Firman Pak Gunawan Pak Haryogi Pak John Roni Pak Lekeng Hong ya Bu Mulia Segara kemudian Bu Tiara ada Bu Vera juga disini ada Pak Azul Helmi selamat pagi kemudian juga ada Pak Edi Pak Inget ya dan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya oke jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa pagi hari ini hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 saya akhiri semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua baik yang sudah menyaksikan dari Zoom dari channel Youtube dan dari Ruang GK Invest saya harapkan analisa ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk trading hari ini pesan saya seperti biasa tradinglah dengan bijak gunakan manajemen resiko setiap pasar kita ketemu pada morning talk selanjutnya sampai jumpa lagi dan salam profit terima kasih banyak semuanya thank you thank you terima kasih terima kasih Pak